Hebat kali, makin lama gue ya. Kerja lo malam ini, kerja. Mantap lo yang gue pake musik. Cipat, hebat. Mana perasaan? Belanja. Ya kan? Hah? Jawab lah. Udah jam 1 malam ini. Mana? Belanja untuk stok makanan di rumah selama satu bulan lumrah dilakukan. Apalagi oleh seorang istri yang mengatur urusan dapur dan perut satu keluarga. Baru-baru ini viral di media sosial video seorang suami marahi istrinya karena belanja bulanan abis 1 juta rupiah. Video viral tersebut salah satunya dibagikan oleh akun Facebook berita tentang kalbar. Istri belanja abis 1 juta? Istri kena marah suami. Tulis pengunggah sebagai keterangan unggahan seperti dikutip oleh Yorsai. It. Senin, tanggal 8 Agustus tahun 2022. Rekaman video memperlihatkan seorang suami yang sedang memarahi istrinya. Ketika itu sang istri sedang membersihkan kulkas dan membereskan belanjaan dan makanan yang ada di sana. Hebat! Mana perasaan belanja ya kan? Jawab lah sudah jam 1 malam ini. Ucap sang suami dengan nada tinggi. Istrinya menjelaskan bahwa belanja sebanyak itu untuk stok 1 bulan. Dia menjelaskan sambil mengusap rak kulkas dengan kain serbet. Sang suami yang mendengar penjelasan istrinya bukannya meredah emosi dia justru semakin marah. Bulanan, 1 tahun ke depan ini, 1 tahun ke depan ini jangan ada belanja bulanan lagi ya. Kata sang suami membentak. Suami kemudian menunjukkan struk belanjaan dengan total pembayaran 1.088.163 rupiah. Sang suami meminta istrinya untuk cepat membersihkan dan membereskan itu semua. Sang suami terus memarahi istrinya yang dinilai dia boros karena belanja bulanan menghabiskan uang 1 juta rupiah. Sementara, sang istri yang sudah capek memilih untuk menghiraukan suaminya marah tersebut. Hingga artikel ini disusun. Video itu sudah ditonton sebanyak 3,2 juta kali dan 16 ribu komentar. Kolom komentar unggahan video tersebut langsung dibanjiri berbagai tanggapan dari warganet.